Kembali lagi di channel Youtube Teknolog gue, semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Di video kali ini kita bahas ini, Samsung Galaxy M34 5G. Biasanya kalau seri M itu identik dengan harga murah ya kalau dari Samsung. Dan Samsung Galaxy M34 5G ini dijual dengan harga 4 juta pada saat promonya. Promonya tuh sampai tanggal 12 ya, dan pada saat promonya kalau misalnya kamu beli selain harganya cuma 4 juta aja, kamu juga dapat charger adapter 25 watt. Ini lumayan nih, kalau beli soalnya harganya 300 ribu. Dan kalau belinya di luar masa promo, berdasarkan website resmi Samsung ya, nggak akan dapat charger. Makanya buruan deh, cek aja link di revisi video supaya kamu kalau beli ini bisa dapat chargernya. Karena kalau nggak di masa promo ya, dapetnya tuh cuma 1 kartu HP yang tipis minimalis kayak bungkus poky gini, yang isinya juga minimalis. Cuma smartphone Galaxy M34 5G, terus dapet kabel charger USB-C to USB-C. Tapi dapet juga tentunya buku petunjuk penggunaan dan kartu jaminan garansi. Terus juga dapet SIM card ejector. Udah gitu aja. Dan kalau kamu coba browsing ya di e-commerce, di Shopee, Tokopedia, Lazada, BliBli, dan lain sebagainya. Banyak banget ya yang nawarin charger Ori-nya Samsung tuh harganya di bawah 200 ribu. Jangan dibeli itu. Itu bukan Ori. Itu Ori ngaku KW. Eh salah. Itu KW ngaku Ori. Dan untuk kelas harga 4 juta, Samsung Galaxy M34 5G ini menarik banget sih. Pertama karena desainnya yang klasik ya, khas Samsung. Desainnya tuh dibuat sekilas mirip ya. Sama smartphone-smartphone fleksipnya Samsung. S23 series lah. Bukan ultra series-nya ya. Nggak kayak pendahulunya M33 yang desain kameranya kotak. M34 kali ini hadir dengan karakter Samsung yang minimalis berkelas. Ya untuk material bodi masih kelas M ya. Masih kelas menengah. Masih polikarbonat. Yang di finishing glossy mirip bahan kaca. Dan kalau kamu lihat ya, ini efek pantulan cahaya lampu di bodi HP tuh kelihatan keren loh. Kadang suka muncul warna-warna pelangi di bodinya. Smartphone ini juga punya desain frame yang nggak datar ya. Agak melengkung. Jadinya tuh lebih nyaman di genggaman. Untuk bodinya sendiri, ini dibuat agak berjarak dengan mesin HP. Jadi ada sedikit agak kesan hampa, agak rongga gitu ya. Di bagian belakangnya ini ya, kalau di tap-tap-tap kayak gini. Dan itu sih sebenarnya bagus aja sih menurut saya. Kenapa? Karena pada saat main game, kalau misalkan mesinnya panas. Panasnya tuh nggak akan langsung ke tangan. Jadi masih cukup nyaman buat main lama. Dan kalau kita lihat di sisi bawah HP, masih disediain port audio. Ada port USB-C, grill speaker, dan juga mic utama. Kalau di sisi kanan HP, ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu nih tombol powernya. Sama sensor sedik jari. Dimana sayangnya desain tombol powernya masih dibuat agak tenggelam ya. Kalau dilihat tuh lebih ke bawah dibandingkan dengan permukaan frame HP. Kalau di sisi atasnya polos, cuma ada mic sekunder. Dan kalau lihat sisi kiri, ada slot kartu yang masih hybrid. Dan belum dilengkapi sil karet pengaman yang mencegah debu dan jaran masuk. Bagi sebagian banyak orang, slot kartu masih hybrid itu merupakan kekurangan. Karena kita disuruh milih ya, antara dual SIM atau single SIM plus microSD. Untungnya, kelebihannya adalah slot kartunya ini, dia tuh bisa baca microSD hingga 1TB. Dimana kalau HP lain ya, rata-rata maksimal cuma hingga 256GB. Ini bisa 1TB. Ya kalau lihat desain tampak belakangnya, ini emang kelihatan manis, keren, minimalis. Sementara kalau untuk tampak depannya kayak gini. Masih gaya waterdrop, masih gaya desain jadu gitu. Dan bezel bawah layarnya juga ini masih tebal banget. Ya pokoknya gaya HP kelas harga sejutaan ya, untuk tampak depannya. Tapi kualitas layarnya ini udah mantep banget. Dengan ukuran layar 6,5 inch yang udah pake panel Super AMOLED Display. Udah Full HD Plus juga, dan visual layarnya tuh berasa mewah banget ya. Nyaman di mata. Layarnya juga udah smooth banget ya, kalau buat scrolling social media. Karena udah support 120Hz refresh rate-nya. Dan kalau HP ini kita bawa keluar ruangan ya, di bawah cahaya matahari, siang-siang, jam 1 siang, jam 2 siang, langsung gitu ya. Ini masih keliatan jelas dong, gak perlu cari tempat teduh untuk baca dan berbalas pesan. Layarnya juga udah support multi-touch, puluh sentuhan, dan responsif banget. Baik saat multitasking biasa, maupun saat lagi main game berat. Pokoknya kalau untuk kualitas layar, Samsung is the best lah. Ya, walaupun desain layarnya gayanya enggak. Dan kalau untuk bagian audionya ya, Galaxy M34 5G ini udah dilengkapi teknologi Dolby Atmos. Supaya denger musik atau nonton video. Kalau pake earphone ya, kualitas suaranya tuh berasa lebih soron. Tapi kalau lewat speaker bawaan HP, sayang banget ini. Untuk kelas harga 4 juta, HP ini tuh speakernya masih single, mono, di sisi bawah HP aja. Yang kualitas suaranya kalau dikencengin, ya powerful sih, cukup kenceng gitu ya. Dan lumayan berasa detailnya, dan berasa tebal ternyata suaranya. Berasa lebih bulat gitu ya kalau dibandingin sama HP-HP kelas harga 3 juta, 4 juta yang udah dual speaker. Biasanya nih, Samsung Galaxy A-series dan M-series kalau angkanya sama ya. Dibiasanya performanya sama juga karena pake chipset yang sama. Kayak contohnya Galaxy A33 dibandingin sama Galaxy M33. Itu sama-sama pake Exynos 1280. Nah, sementara kalau untuk A34 dan M34 ini beda loh. Kalau A34 pake performa lebih kenceng ya, Mediatek Dimensity 1080. Sementara Galaxy M34 ini masih pake Exynos 1280, masih kayak seri M tahun lalu. Ya, performanya sih udah cukup banget ya untuk HP harga 4 juta, walaupun belum bisa dibilang istimewa. Tapi karena dengan dukungan 8GB RAM, udah LPDDRX4 yang bisa kita up lagi ya, pake fitur RAM Plus hingga 8GB. Storage-nya juga udah 128GB, udah UFS 2.2. Jadi, selain bisa nyimpen banyak aplikasi, loadingnya tuh cepet saat-saat-saat saat buka game berat sekalipun. Tentunya smartphone ini kalau dipake buat main game, udah aman nyaman banget ya dengan performa kayak gini. Waktu saya coba ya untuk main game Mobile Legends, HP ini tuh bisa loh. Main game dengan settingan grafis ultra dan frame rate juga super. Cuma saya nggak saranin sih main dengan grafis maksimal kayak gini. Berasa berat mainnya. Ya, walaupun secara performa bisa lebih dari 60fps, tapi mainnya tuh nggak nyaman. Jadi, mending saran saya kayak yang kamu lihat di layar nih. Turunin aja di grafis tinggi dan frame rate juga tinggi. Supaya hasilnya bisa stabil dan aman lancar buat main, buat push rank juga asik. Dan ini dipake main lama juga nggak panas HP-nya. Sementara kalau dipake buat main game PUBG Mobile, ini udah support settingan grafis mulai dari smooth high, balance high, dan juga mentok di HD high. Dan saat kita pake main dengan grafis maksimal ya di HD high, ini udah lancar banget sih. Seperti yang kamu lihat di layar nih. Performanya tuh stabil di 30fps selama main. Padahal ini grafisnya udah maksimal mentok rata kanan ya. Bisa lah kalau mau barda pecikan dinar. Sementara kalau dipake buat main game berat banget, game Genshin Impact yang download data in-game-nya aja tuh bisa ngabisin kuota sebulan ya. Ini udah cukup nyaman sih. Udah enak, udah aman lancar ya. Asal mainnya dengan settingan grafis standar default aja. Sementara untuk daya tahan baterai, ini adalah salah satu yang istimewa dari Galaxy M34 5G ini. Karena kapasitas baterainya badak. Nggak kayak hape lain yang cuma goceng cuma 5.000, ini lebih. Galaxy M34 ini udah punya kapasitas baterai besar 6.000 mAh. Yang waktu saya tes ya dalam ruangan dan terkoneksi jaringan Wi-Fi. Buat main game Mobile Legends selama sejam baterainya cuma berkurang 12% aja. Berasa lebih irit loh dibandingin hape-hape lain yang kalau buat main Mobile Legends sejam tuh minimal tuh 16% abis baterainya. Ini cuma 12% aja. Jadinya kita bisa main game Mobile Legends gitu ya, push rank sampe lama, non-stop itu lebih lama gitu. Dan kalau misalkan baterainya udah low-bat juga nge-charge-nya ini nggak pake nelet. Udah lumayan cepet. Ya walaupun nggak cepet-cepet banget ya. Samsung Galaxy M34 5G ini udah support pengisian cepat, super fast charging 25W. Saya tes ya, di-charge pake charger 25W originalnya Samsung. Dalam 10 menit tuh udah keisi 15%. 20 menit udah 28%. 30 menit udah keisi 43%. Dan ditungguin sampe 45 menit udah 64%. Kalau selama 1 jam keisinya 82%. Dan 1 jam 15 menit terisi 93% dan bener banget ya. Sekitar 90 menit udah penuh 100%. Yaitu kalau nge-charge-nya pake charger bawaannya Samsung yang original ya. Bukan yang abal-abal. Dan juga bukan yang asal kompatibel. Karena saya udah cobain juga pake charger gun yang 65W itu nge-charge-nya buat 100% dia di sekitaran 2 jam. Kayak pake charger 15W gitu jadinya. Dan untuk kelengkapan sensor juga ini udah lengkap. Nggak ada yang hilang dan berasa responsif semua sensor-sensornya. Kayak sensor dasar seperti sensor cahaya untuk cerahan layar, sensor magnetik untuk kompas, sensor gyroscope untuk virtual reality itu udah bisa kerja dengan akurat ya. Untuk sensor NFC-nya juga cepet dan sensitif baca kartu e-money. Sekali tap aja, langsung kartu kebaca. Untuk posinya sendiri ada di samping kamera ya. Dan kalau hape ini dipake jadi penuh jalan juga udah bisa jadi andalan. GPS-nya tuh cepet dan akurat baca lokasi kita. Udah bisa fitur kompas juga jadinya kita tuh gampang banget ya baca petanya. Tanpa harus jalan kita tau kita lagi menghadap arah mana di peta. Mungkin sensor satu ini ya yang jadi kekurangan hape ini kalau dibandingin hape-hape lain. Hape ini tuh sensor sidik jarinya masih di samping. Belum di layar, belum gaya mewah. Padahal hape harga 3 jutaan ada loh yang layarnya udah melengkung, udah sensor sidik jari di layar juga. Kalau ini masih di samping. Ya kalau saya sih emang lebih suka sensor sidik jari di samping ini ya. Karena lebih mudah buka kunci karena posisi ujung ibu jari yang natural di tepian bodi gini. Dan baca jarinya juga lebih cepet dan lebih simple daripada di layar. Dan untuk bagian kamera, ini adalah salah satu keunggulan juga dari Samsung Galaxy M34 5G ini. Karena di kelas harga 4 juta, ini kameranya komplit walaupun cuma triple camera aja ya. Karena triple kameranya ini nggak ada yang gabut bisa buat foto-foto tiga-tiganya. Kalau buat kebutuhan selfie, kamera depannya ini udah 13MP. Dengan aperture f2.2, belum dilengkapi LED flash tapi punya ya fitur screen flash kalau kamu mau selfie di kondisi gelap. Untuk hasil foto-foto kamera, selfie-nya udah berasa mantep ya. Dengan warna yang natural tapi cakep. Dynamic crash-nya juga luas, jadi kalau misalkan kita selfie membelakangi cahaya, hasilnya tetap terang. Detailnya tetap dapet, baik wajah kita maupun background-nya. Dan kalau dibuat foto-foto selfie potret juga hasil potongan brul-nya tuh udah rapi banget menurut saya. Jarang banget salah blur. Yang penting pastiin aja ambil foto selfie potretnya di kondisi cahaya yang cukup biar muka kamu tetap cakep. Nah, sementara untuk kamera belakangnya, seperti yang saya tadi bilang ya, tiga-tiganya ini tuh nggak ada yang pencitraan. Semuanya kerja nyata. Kamera utamanya 50MP f1.8 dan udah support OIS. Terus ditambah kamera ultrawide 8MP dan satu lagi adalah kamera 2MP untuk foto makro. Mantep kan kameranya? Nggak ada yang gabut, nggak ada yang gimmick. Dan kalau lihat hasil foto kamera utamanya, kayaknya chipset Exynos emang punya kelebihan ya, untuk urusan olah gambar. Kayaknya. Hasil fotonya tuh punya tone warna yang bagus dan punya dynamic range yang berasa luas. Saya bisa bilang untuk kelas harga 4 juta, smartphone ini tuh termasuk salah satu yang terbaik untuk foto-foto di kondisi cahaya cukup. Kalau menurut saya ya. Terus kalau untuk foto mode portrait juga potongan blurnya udah rapi banget. Mau di kondisi dalam ruangan yang agak low light juga eksekusinya bisa rapi dan hasilnya kelihatan berasa natural blurnya. Nah, kalau untuk foto mode ultrawide ini juga punya hasil yang cukup menawan ya. Karena fitur HDR auto-nya tuh bikin bangunan bisa tetap terang, dan langit lebih ke-expose dengan baik. Sementara untuk foto makronya, punya jarak fokus sekitar 6 cm, dan hasil fotonya tuh berasa lebih baik loh. Kalau menurut saya ya, dibandingkan dengan kamera makro di kelas harga setara yang sama-sama cuma 2MP. Yang penting kamu harus pastikan pada saat ambil foto makro di kondisi cahaya yang cukup. Nah, ini dia nih. Hasil foto-foto dengan mode malam. Hasilnya tuh juga berasa lebih cakep ya kalau dibandingin sama HP-HP kelas harga setara. Berasa lebih bagus dan detail untuk bagian lampu-lampunya, dan untuk noise di bagian gelap juga berasa lebih minim. Good job Samsung. Kalau buat foto-foto, ini udah cakep hasilnya. Nggak cuma foto-foto doang ya, kalau buat perekaman video juga ini termasuknya punya kelebihan dibandingkan HP-HP kelas harga setara. Karena untuk perekaman video, walaupun udah bisa 4K, di 4K-nya dia juga tetap stabil. Nggak goyang-goyang. Ya, walaupun layarnya desain jadul dan nggak dipasangin screen guard atau anti-gores bawaan gitu ya. Oleo Pobic coating layarnya ini tuh bikin nyentuh layar HP ini tuh berasa nyaman dan mewah banget loh. Dan seperti yang kamu lihat ya, fitur iOS on display-nya tuh bisa diatur nyala terus. Nggak cuma gimmick 10 detik doang. Perekaman video kamera utama dengan super steady diaktifkan ya. Ini stabil banget. Pake buat jalan cepat. Cuma ini kalau kondisinya super steady aktif kayak gini, itu dia di Full HD 30 fps ya. Kalau misalkan kita pindahin ke 4K atau misalkan ke 60 fps, akan secara default berubah lagi ke Full HD 30 fps. Kalau kondisi Ultra Steady-nya aktif. Ini stabil banget sih. Untuk fokusnya sendiri, pindahnya juga bisa cepat ya. Tuh, pindahnya cepat banget. Ini bener-bener pindahnya alami banget dan stabil banget. Enak banget nih buat konten. Nah, kalau dipakai buat perekaman video 4K, kualitasnya kayak gini. Ini dipakai buat jalan agak cepat juga ya. Tentara kan suara saya tuh agak tersengal-sengal sedikit gimana gitu. Karena emang jalannya bukan jalan santai ya, jalannya agak cepat. Kualitasnya kayak gini. Udah stabil karena udah ada sistem stabilisasi OIS-nya. Sementara kalau untuk kamera depan ya, dia tuh bisanya maksimal cuma di Full HD 30 fps aja. Gak bisa di setting-setting, gak bisa dirubah-rubah. Ya, kualitasnya kayak gini. Stabil banget kalau dipakai buat jalan kayak gini. Karena dia ada stabilisasi elektrik ya, EIS gitu. Kalau masalah dynamic range, kamu bisa lihat langit detailnya kurang kelihatan. Padahal disini agak mendung berawan. Ada awan-awan dikit, kurang kelihatan detailnya. Wajar sih ya. Karena hape flagship aja banyak yang masih kesulitan kalau masalah dynamic range. Enak banget dipakai buat jalan nge-flok gini. Stabil. Dan yang saya paling suka dari hape keluaran Samsung adalah ini. Sistem antarmukanya. UI-nya tuh berasa simple minimalis, tapi gesit dan ringan. Gak perlu keganggu sama yang namanya iklan. Dan untuk Samsung Galaxy M34 ini udah pake One UI versi 5.1. Yang berbasis Android 13. Yang tentu aja fiturnya banyak berlimpah. Kalau kamu mau ganti tema atau cari wallpaper ya, bisa tap dan tahan layar di layar utama kayak gini. Terus kamu pilih Times deh untuk buka time store bawaannya Samsung. Di situ tuh banyak banget pilihan tema, pilihan wallpaper, kalau mau ganti-ganti icon. Terus juga ada pilihan always on display yang bisa kita download. Dan yang penting pilihan gratisnya tuh banyak banget. Tinggal pilih aja folder yang top ya, untuk cari-cari yang banyak di download orang. Itu yang gratisnya banyak tuh. Ada juga fitur sidebar untuk kita mempercepat akses aplikasi penting yang sering kita pake. Terus kalau kita buka folder Samsung, di situ ada radio FM analog. Untuk kita bisa dengerin lagu hits terkini tanpa perlu internet. Ya tapi mesti pake earphone kabel sih, untuk kita bisa terima sinyal FM-nya. Nah kalau misalkan kita ke menu setting, terus masuk ke advanced feature. Di situ ada namanya fitur video call effect. Kalau fitur ini dinyalain, kita bisa ganti-ganti ya background untuk video call. Ataupun video meeting pake aplikasi populer. Jadi kapan aja, dimana aja, bisa video call atau meeting gitu ya. Dengan background yang udah diubah untuk menjaga privacy. Dan banyak lagi ya fitur-fitur lainnya yang bisa kita coba kalau misalkan udah pegang HP-nya sendiri. Yang pasti di kelas harga 4 juta, ini bener-bener recommended. Buat orang yang cari fitur dan fungsi dan juga kualitas. Bukan cuma sekedar gaya. Bukan cuma layar ala-ala, tapi kualitasnya nggak sebagus ini. Apalagi kalau dibelinya dapet charger original ya, itu berasa worth it banget. Ya, semoga videonya bermanfaat. Bang Tengok pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sayang banget ini. Layar kelas 1 jutaan desainnya. Tapi kualitasnya sejakap. Cuma waterdrop sama jengkotnya masih lebar gini sih. Kayak HP 1 juta, jadi dari depan. Masuk patahum. Tunggok manajun. Denk tangankh temennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah пdan.